Inilah video amatir yang diperoleh dari petugas Bia dan Cukai Batam. Terlihat seorang calon penumpang maskapai penerbangan Citiling bernama Indrawan Saputra yang diperiksa oleh petugas di ruang hanggar Bandara Internasional Hangnadim Batam, Kepulauan Riau. Calon penumpang asal Batam ini diamankan oleh petugas karena hendak akan melakukan penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu seberan 432 gram ke kota Surabaya. Untuk mengelabui para petugas, pelaku yang masih berumur 21 tahun ini menyimpan barang haram tersebut menjadi 4 bagian yang telah terbungkus plastik ke dalam sepatu yang dikenakannya. Terbongkarnya penyeludupan narkoba ini, berawal petugas mencurigai gerak-gerik calon penumpang tersebut saat akan dilakukan pemeriksaan X-ray Bandara. Lalu petugas meminta kepada calon penumpang untuk bersedia dilakukan pemeriksaan intensif. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 4 bungkus kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang telah dikemas menjadi 2 bagian di dalam sepatu sebelah kiri dan kanan milik pribadi pelaku. Setelah itu petugas melakukan uji tes surin kepada calon penumpang tersebut dan hasilnya positif metafetamin. Kemudian yang bersebutan dibawa ke hanggar biaya cukai, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kedapatan pada sepatunya ada masing-masing di kanan dan kiri 2 bungkus-dua bungkus hingga ada 4 bungkus. Setelah ditimbang itu beratnya 432 dilakukan uji narkotis positif metafetamin. Menurut keterangan Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Bia dan Cukai Batam, Raden Evi Sohartantio, mengatakan berdasarkan dari pengakuan pelaku, dirinya diminta untuk membawa barang haram tersebut oleh seseorang dengan imbalan uang sebesar puluhan juta rupiah. Calon penumpang ini diiming-imingi akan dibayar sebesar 10 hingga 20 juta rupiah apabila barang tersebut sampai ke tujuan. Penyeludupan narkoba dengan modus menyembunyikan di dalam sepatu ini memanfaatkan momen keramaian di bandara atau momen hari libur. Saat ini tersangka sudah diserahkan ke BNNP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. BNB untuk melakukan perjalanan yang baru.